Hai, seperti janji gue, gue bakal ngobrol dengan Abraham Damarjahita, terus bakal nanya-nanya juga tentang bola basket, tentang perjalanan karir dia, tentang kondisi bola basket Indonesia saat ini, tentang gajinya dia. Ya, langsung aja kita tanya, sekarang ke kamarnya, yuk. Oke, jadi kan gue tuh dulu dibangkar, kayak sebenernya yang suka basket tuh mama kan, kayak mama tuh pas kecil tuh suka aja kita, gue sama kakak gue dulu pas masih kecil tuh sering diajak mama tuh nonton kelas meeting, nonton tarkam gitu-gitu, padahal kayak apa, papa gue tuh gak biasa aja, tapi kayak mama tuh yang suka, jadi mama tuh yang ngajakin berdua, padahal cuma sama mama doang perginya tuh nonton basket. Terus kayak temen-temen di lingkungan gue juga pada main basket kan, jadi ya gue ikut-ikutan juga main basket kan. Terus, pas gue SMP, justru gue tuh bukan main paling menonjol gitu, kayak dulu ada O2SN namanya, gue tuh kayak gak pernah kepilih gitu, sempet down sih kayak, sempet kayak, ah udah lah ngapain main basket, masa begini aja gak kepilih. Soalnya kan dulu kan gue juga pendek, kayak jauh lebih pendek lah daripada sekarang, terus ya, pas gue pas di tengah gue down itu ya, mungkin emang jodoh gue gak bisa kayak ninggalin basket, ada pelatih gitu namanya Po On, dia tuh yang motivasi terus, yang ngajakin gue, nambahin kasih gue private gitu, kasih latihan tambahan. Jadi gue dulu kayak bisa bangun jam 5, latihan sampai jam 6, terus jam 7 sekolah, terus jam 4 latihan lagi sampai jam 10 malam gitu. Ya, emang harus ada yang dilakuin kan, terus pas gue mulus SMA, pelatih sekolah lain tuh ada yang pernah jadi mesir di SM, para UNG juga, namanya Pak Iskandar. Dia yang tawarin, Bram mau main di NBL gak? Dulu kan masih NBL namanya. Dan semua orang bangka itu karena mungkin di bangka gak ada kampus yang gengsi-gengsi banget, jadi kayak semua temen-temen gue tuh emang pada ngerantau ke Jakarta kan, pada ngerantau semua buat kuliah, buat cari peruntungan lah ya. Dan gue emang dari awalnya tuh rencananya emang kuliah itu gak di bangka, jadi kayak yaudah kalau ada tawaran, dimana gue bisa lepas dari tanggungan orang tua gue, bisa kuliah gratis, dapet uang saku, gak nyusah dari orang tua lagi, ya kenapa gak gue ambil gitu. Karena ketika gue SMA, ya gue menonjol di situ dan gue menyadari kenapa ini tuh bisa jadi jalan gue buat bisa kuliah dan bisa bebas dari tanggungan orang tua gue. Jadi, tujuan pertamanya sih pasti karena kayak, oh iya kalau main basket bisa kuliah gratis, bisa dapet tinggal gratis, bisa makan gratis, terus masih dapet uang sakunya tuh bersih, jadi ya kenapa enggak. Terus, ketika udah lulus kuliah ya, gue pikir ketika temen-temen gue sendiri baru masih fresh graduated, masih gajinya gaji fresh graduated, gue udah punya gaji kayak seorang manajer gitu. Gue udah punya gaji kayak seorang manajer gitu. Gue udah punya gaji kayak seorang manajer gitu. Jadi, at least gue tuh kayak biasa Kalek bilang, kayak lu tuh udah nyolong start dari temen-temen lu ketika temen-temen lu masih di fresh graduated, lu tuh udah punya penghasilan sekian, jadi lu tuh bisa mikirin uang ini tuh, tabungan lu ini bakal lu apain buat kedepannya gitu. Dan kalau keluarga gue sih, keluarga gue kan guru, bokap-nyokap guru. Jadi kayak, lu tuh yang penting selama lu bertanggung jawab akan kewajiban utama lu kan, lu kan ketika lu bilang main basket kan, lu kan jadi student atlet. Student comes first, then atlet. Jadi, ketika kalau memenuhi kewajiban lu sebagai seorang student, yaitu belajar, terus nilai-nilai lu gak jelek, ya orang tua gue juga gak bakal mempermasalahkan itu. Dan ketika gue bilang mau main basket, ya orang tua gue selalu ngomong, Bram, kamu harus jadi sarjana ya. Itu kewajiban kita, kewajiban ayah, gue memang bokap guru ayah, kewajiban ayah sebagai orang tua, kamu harus punya pendidikan tinggi. Jadi, ya ketika semua itu kuliah gue, mata kuliah gak ada yang ngulang, terus bisa jadi sarjana ya orang tua gue gak bisa komplain. Terus misalnya kalau ada temen-temen yang bilang, Kak, tapi kan susah kalau kayak gitu, harus dapet nilai bagus, dan sedangkan basket jalan terus loh. Sekarang kan kalau di kurikulum ada namanya kriteria kelulusan minimal, berarti ya kalian tuh gak dituntut buat dapet sembilan di basket, juga sembilan di pelajaran. Karena ada kriteria kelulusan minimal, kalian cukup untuk mencapai kriteria kelulusan minimal, berarti kalian dianggap udah menguasai pelajaran itu. Jadi, ya gak perlu mati-matian di pelajaran, mati-matian di basket, masih harus berteman, ya gak bisa kalau gitu. Memang harus ada sedikit yang dikurangi, tapi dengan adanya kriteria kelulusan minimal, itu sangat membantu kita sebagai sejumat atlet. Kalau menurut gue sih gitu. Gak ada kursi rahasia kayak pake mantra, pake dukung atau gimana, tapi mungkin temen-temen semua tau kalau di angkatan gue, angkatan 94, yang PON 2016 itu kan pasti ada kayak timnas kelompok umur, kelompok umur 16, kelompok umur 18 ya. Nah, Abraham karena dari daerah, gak pernah dapet exposure untuk dapet posisi di timnas itu. Nah, ketika gue datang ke Jakarta, ya sebenernya menurut gue pengatuan basket gue juga masih minim, masih minim banget, dan ya emang masih belum begitu bagus mainnya. Cuma, ketika lo udah sampai Jakarta, lo dari daerah, maksudnya lo gak mau jadi apa-apa, maksudnya lo mau jadi begitu aja, pasti lo pengen lebih, lo pengen ngebuktiin, lo tuh lebih daripada orang-orang yang ada di kota-kota besar. Terus, gimana caranya ya? Kalau menurut gue sih, kayak bahasa yang umum tuh kayak gimana kita jadi student of the game. Student of the game tuh kayak gimana kita terus belajar akan kemampuan kita di game tersebut, di basket lah kita nyebutnya kan. Jadi, student of the game tuh bukan cuma tentang skill kita, gimana kita memperat dalam skill, soalnya kalau misalnya skill, menurut gue ya Riko jauh lebih jago, menurut gue jauh lebih pede dibanding gue. Tapi, gimana cara lo belajar untuk memenuhi kekurangan-kekurangan lo di game. Kayak misalnya positioning, cara pake screen yang baik dan benar, cara nge-backdoor lawan, cara lo jaga harus gimana, supaya lo tuh bisa memenuhi, bisa menutupi kekurangan-kekurangan lo, dengan pake otak lo, kayak gitu. Dan, menurut gue, kayak tadi, balik ke KKM tadi lagi, ketika kita mau ke KKM, kita kan harus belajar. Ketika lo belajar, lo tuh pasti lebih pake otak lo, dan untuk jadi student of the game, itu jauh lebih gampang. Kayak student of the game tuh contohnya kayak lo baca artikel-artikel tentang basket, lo baca mainbasket.com, itu cukup ngebantu. Gimana lo nonton tape-tape pertandingan lo, gimana lo nonton pertandingan Euroleague atau NBA, bukan gimana mereka crossover lawan sampai orang jatuh, tapi gimana caranya mereka bisa dapet open shot, gimana cara mereka baca defendernya. Itu tuh menurut gue sangat membantu banget dalam karir basket gue. Ketika orang ngomong, postur memang menguntungkan, tapi bukan segalanya, dan saya meyakini hal itu. Dan, kalau misalnya, Kak gimana kalau misalnya postur gak tinggi, tapi bisa jadi pemain basket yang lebih baik. Kembali lagi sama kalimat yang pertama, gimana caranya kamu jadi student of the game, gimana kamu menganalisa game kamu sendiri, gimana caranya kamu memperbaiki hal-hal, memperbaiki, menutupi, menyempurnakan hal-hal yang sudah kamu punya. Misalnya, kalau misalnya kamu gak terlalu tinggi, ya berarti nembaknya harus bagus, harus punya dribble yang bagus, harus cepat. Nah, ketika kamu udah cepat, tapi yang tinggi tuh juga ada yang cepat. Nah, itu balik lagi gimana caranya kamu berani melakukan kontak sama orang, dan ketika kamu kontak juga gak sebarang kontak, balik lagi harus jadi student of the game. Gimana cara melakukan kontak dengan baik, gimana caranya kalau mau layup, harus dibikin kontak dulu, harus potong langkah lawannya. Semua tuh balik lagi, gimana caranya kamu jadi student of the game, gimana kamu menganalisa game kamu sendiri. Ketika kamu udah jadi student of the game, maksudnya bisa dapet nilai B atau A sebagai student of the game, kamu pasti jadi pemain yang lebih baik. Gua pemain basket Indonesia pertama yang punya stranger shoe. Tapi, bukan cuma sebatas itu. Gua tuh pengen kayak, ini loh ada just a kid from bangka, orang yang dari nowhere, bisa jadi pemain timnas. Bisa syukur-syukur kasih Indonesia medali emas C Games pertama. Bisa syukur-syukur bawa Indonesia ke piala dunia. Dan orang ini tuh bukan dari kota besar, bukan dari pulau Jawa, bahkan bukan dari pulau Sumatera, tapi pulau kecil yang ada di pinggirnya Sumatera, tapi dia bisa memberikan hal yang banyak, bisa menginspirasi banyak anak-anak dari daerah untuk bisa jadi seperti dia. Gua sih pengennya gitu. Saya tuh kurang terlalu setuju dengan program perbasi, terutama untuk pelan rumah piala dunia, di mana kalau menurut saya, pemerataan dan menaikkan level bola basket Indonesia sendiri itu jauh lebih penting. Contoh kayak, kita timnas Indonesia tryout ke Serbia, masih kalah juga di bantai-bantai sama tim Liga Serbia. Contohnya kayak timnas kalah sama SM atau Garuda gitu lah. Tapi itu masih dari perspektif saya sendiri, karena menurut saya untuk jadi tuan rumah piala dunia juga itu merupakan agenda yang bagus buat perbasi sendiri, buat Indonesia sendiri, di mana dengan adab piala dunia ya Indonesia pasti punya nilai yang baik di mata dunia, karena kita bisa menjelangkan level yang bagus, dan dengan datangnya super star-super star bola basket dunia kayak Indonesia, bukan nggak mungkin, justru semangat buat main basket dari seluruh kalangan penduduk Indonesia tuh malah lebih tinggi, karena ada hype basketnya sendiri. Terus, untuk liganya sendiri menurut saya, gamenya tuh masih terlalu sedikit. Game-nya maksudnya terlalu sedikit, cuma 17 game regular season dan timnas ikut liga. Menurut saya ya, ya kalau menurut perspektif saya bukan merupakan sebuah langkah yang paling baik bagi bola basket Indonesia sendiri. Karena para penonton datang buat nonton siapa. Contoh menonton Caleb, menonton Abraham, menonton Prasawa, tapi Abraham, Caleb, Prasawa ada satu tim, dan ketika playoff datang, nggak ada pemain-pemain tersebut, menurut saya gengsi di playoff akan berkurang. Tapi itu kembali menurut perspektif saya, karena menurut saya masih ada hal-hal baik, contohnya chemistry-nya pemain, terus bisa bermain lawan tiga impor, ya menurut saya bisa menaikkan level timnas juga. Terus secara basket keseluruhan, basket yang kasat mata kita lihat, kelihatan kalau sekarang misalnya anak-anak itu main kayak cuma nonton highlight. Jadi kayak misalnya nonton di Youtube, tapi langsung dipraktekin mentah-mentah. Nonton orang dribble crossover sana-sini, langsung dipraktekin mentah-mentah. Tapi lupa sama basic-nya. Kembali lagi kayak nonton NBA, nonton Stephen Curry. Stephen Curry nembak 3 point jauh-jauh. Layup floater sana-sini, jelly-jelly sana-sini. Tapi apakah kita tuh memperhatikan gimana dia tuh mekanik nembaknya tuh bisa baik dan benar, kenapa bisa nembaknya tuh kuat, kenapa nembaknya bisa konsisten, kenapa pas floater bisa masuk, kenapa pas jelly, pas kontak, tetap stabil. Apakah kita tuh memperhatikan gimana kita tuh dribble, dribble yang baik dan benar tuh gimana, nembak yang baik dan benar tuh gimana, gimana cara merawat otot, gimana cara membentuk otot, supaya bisa melakukan hal-hal tersebut. Karena saya percaya ketika kita menguasai basic, ketika kita merawat tubuh kita dengan baik, ketika kita jadi student of the game, hal-hal tersebut bukan nggak mungkin buat kita lakukan. Meskipun banyak stigma yang beredar di kalayangan masyarakat bahwa basket itu cuma buat hobi, cuma buat ngisi waktu muda, cuma buat waktu senggang, dan basket bukan merupakan pekerjaan. Dan hal tersebut juga didukung oleh fakta bahwa ada beberapa tim yang menunggu gaji, terus juga kayak ada tim yang harus bubar, menarik diri dari IBL karena nggak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban kepada pemain. Tapi menurut saya pribadi, basket itu sangat layak buat dijadikan penghidupan. Karena melalui basket, saya just a kid from bangka, cuma anak bangka, mau nyombong, kalau saya bisa jadi sarjana, atau mengeluarkan uang spesial rupiah pun, terus bisa punya rumah dua tingkat di Jabodetabek, bisa bayarin adik saya kuliah di Taiwan, bisa ngapelin pacar setiap bulan ke Surabaya, terus masih dapat ini, endorse dari sini, endorse sana sini, terus dan masih banyak keuntungan-keuntungan lainnya yang bisa didapat dari basket. Terus kalau misalnya banyak orang nanya, ya setelah basket, ya kan itu pas masih muda, kalau udah beres basket gimana? Loh, ketika kita udah beres basket, kan kita udah punya tabungan, kita punya aset. Kita punya aset yang kita punya selama kita main basket. Nah, kembali lagi, seperti apa akan digunakan aset itu dengan wise? Dan kalaupun nggak mau usaha, kita tuh punya banyak banget relasi, karena kita dikenal orang, kita punya banyak banget relasi yang bisa digunakan untuk kehidupan kita setelah basket. Dan kalaupun kita punya usaha, karena kita well known, karena kita banyak diketahui banyak orang, usaha kita pasti akan sangat terbantu dengan kengetopan kita itu. Gue nyebutnya kengetopan atau whatever you name it. Oke, jadi dengan hal tersebut, ya menurut saya basket sangat layak dijadikan penghidupan. Tapi balik lagi, ketika misalnya kamu mau sukses di bidang apapun, pasti harus ada apa yang kamu investasikan di pekerjaan tersebut. Contoh, ketika saya main basket, saya harus investasikan waktu mungkin, waktu saya bermain dengan teman-teman saya ketika saya main CSMA, mungkin harus dikurangi untuk mendapat mencapai di posisi kita yang sekarang. Kalau menurut saya sih gitu. Pesan-pesan ini deh, saya tuh selalu berkata ke saya, dari saya kecil sampai sekarang, hidup itu adalah belajar. Belajar tuh bisa banyak hal, tapi disini saya tuh cuma mau ngomong kayak satu hal, kayak akademik. Ketika kita, data dari, ketika kita belajar, ya kita tuh memenuhi kewajiban kita buat yang main basket sebagai sedun atlet. Oke, dari data DBL itu kayak cuma 1% dari pemain-pemain DBL itu lanjut ke Liga Profesional. Nah, kan nggak semua orang bisa main basket. Dengan kalian belajar, kalian tuh mempersiapkan diri kalian untuk segala kemungkinan. Bahwa kalian nggak jadi pemain basket, tapi kalian dengan belajar, kalian mempersiapkan diri kalian untuk masuk ke, jadi mahasiswa, jadi pegawai kantoran, jadi wira usaha, jadi apapun. Dan dengan belajar, kalian tuh menggunakan otak kalian. Jadi ketika kalian main basket, otak kalian tuh jauh lebih pintar daripada pemain-pemain lainnya. Dan kalaupun kalian nggak basket, dengan kalian senantiasa belajar dengan baca buku, dengan baca jurnal, atau bikin tulisan, itu secara nggak langsung, itu tuh sangat mendukung di pekerjaan kalian. Entah seni, entah pengusaha, menurut saya, dengan selalu belajar, kalian pasti jadi para yang lebih baik di bidang tersenang. Nah, jadi itu sih hasil perbincangan gue sama Abraham. Gila sih Abraham, masih muda tapi udah berprestasi seperti itu. Semoga video ini memotivasi kalian untuk jadi seperti Abraham dan Margreita. Terus semangat, dan jaya terus basket Indonesia. Bye!